Welcome back to my channel Samsul Daris Dan perburuan kali ini kita berada di Pulau Kambing Bulukumba, Sulawesi Selatan No Samsul, No Hati Pagi ini kita akan pergi berburu Ayo Pulau tak berpenghuni Kita baru sampai berada di kawasan Bira Dan kita mau bongkar bareng dulu Karena kita bawa keluarga jadi banyak barang Brother kita nginapnya di daerah Ceraming Dan ini tempat nginap kita nih Ini tempat saya yang bagian depan Dan ini Tempat Bapak Krispal Di bawah kesini Om Woy luar biasa ikannya nih Masih segar baru diangkat dari laut Brother Bakar-bakar sama teman-teman dari Bulukumba Mantap Mantap ikannya Om Mantap Luar biasa Seferinata Wah luar biasa Seferinata Berasa ikannya nih Ini ada bungkus Dan pisang Om Ada telurnya ini Lu coba telurnya dulu Wah telur ikan Canta itu Hah Nenaknya Rencana besok pagi hunting di Pulau Kambing Pulau Kambingnya Star kita jam berapa? Rencana star jam 7.00 Jam 7.00 Oke siap Makasih banyak Om Gufran untuk makan malam ini Kita pesta ikan bakar malam ini Bagaimana bro? Mantap ikannya kah? Siap Mantap sekali Segar-segar ya Telur lagi Mantap 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 Safe-nya 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 Welcome back to my channel Samseldaris Brother Dan pagi ini kita akan pergi berburu di daerah pulau nih Pagi Om Pagi Leningnya hari ini persiapan berangkat Pulau Kambing Pulau Kambingnya Kira-kira kita access ke sana Naik apa nih Om Kita naik perahu Sekitar 30 menit 30 menit ya Oke langsung kita kasong Ayo let's go Oke let's go brother Oke brother kita sudah sampai dan kita lagi persiapan Teman-teman lagi persiapan juga Dadar sekarang kita sudah sampai di daerah pantai Kita mau nyeberang Naik kapal Langsung ke pulau sebelah Itu sana pulau nya tuh Luar biasa Di sini di VH no nih Wah luar biasa safe Safe jadi driver lagi di perahu ini Begitu sampai bisa dia Multi talent Kita sudah sampai tinggal naik terus kita nyeberang Dada ampun sih ini Masya Allah luar biasa Lantap sekali Kira-kira Jadi kita drop Anak-anak sama ibu di penangkaran tunggu Dan kita langsung gas ke Peredam di Pulau Kambing Masya Allah mantap sekali Oke lihat di gelombangnya brother Kejap lagi gelombang Ada apa apa Ada nampun di belakang Nampun Ketau hidupnya Bagaimana Pak Aji Aman Aman Jangan aman Pokoknya kalau ada Pak Aji Aman kita Lanjut lagi brother Kejap memang gelombang Kejap sekali Masya Allah Masya Allah Kejap 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 Alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Kambing Pulau Kambing Tinggal kita pikir bagaimana caranya kita naik ini Karena saya lihat tidak ada pasir-pasir ini Iya Langsung karang Langsung karang tebing semua ini Kita pikirkan bagaimana caranya biar kita bisa naik ini Di atas Di atas Di atas Di atas Si muntah Di atas Ayuh Jodi Aji satu pulau karang semua tapi di sini banyak sekali bonsai bonsai yang kalau penghubi bonsai pasti senang ke sini nih Bismillah kita prepare kita makan baru kita langsung gas lagi mantap sekali jadi kita sistemnya Rambo Om ya ya Rambo ya Oke kita langsung ke jalan let's go di sini ada bekas cakaran maleo nih ini tanahnya nih jadi di sini ada burung maleo sering banyak kok burung maleo sini banyak cuman burung maleo itu salah satu burung yang dilindungi jadi kita enggak bakal tembak burung itu di sini nih banyak bonsai Om ya Iya banyak banget jadi bonsai yang di luar yang sampai puluhan juta itu dari sini ya Nah ini bekas salah satu contoh bekas ini kalian bonsai jadi bonsainya di sini ada kayak gini terus digali orang ya Iya digali digali dibongkar karangnya baru diambil bongsainya tadi berada sudah ada yang terbang disitu punai 23 ekor cuman karena kita terlalu mencolok di luar jadi dia langsung terbang tapi kita cari lagi ke sana nomornya Oke tegas lagi kesana berada sepanjang jalan karang semua nih karang ngeri ekstrim ekstrim sekali ini tempat paling ekstrim sudah yang pernah berhentangin Om selama keliling ini kita di bagian pulau apa pulau Sulawesi tapi di bawah kaki paling ujung terus kita nyebrang pulau lagi ke pulau nya disitu kita jauh sekali luar biasa puas kita dengan pemandangannya puas sekali sudah sampai lupa kita set burung terkesima kita dengan pemandangan yang ada di sini jadi kalau kalian lihat di sini berada jalannya ekstrim cuman kalian dimanjakan sih sama pemandangan yang ada di sini nah pulau takbar penghuni ini sudah dimakan ya burung pergam ini ini buahnya nih udah telan langsung sekali din langsung ada telan-telan saja nih setunya banyak disini cuman kayaknya ada lagi pindah di pulau sebelah kita cari lagi yuk selesai belum satu lagi camar ini kakinya nih kayak bebek kan bebek tuh nanti kita coba tes bakar-bakar gimana rasanya tidak ini apa nih anu bonsai bonsai cantik bonsai nya donkkel namanya ini Aco kemarin di cungkil datang survei dia ini airnya surut jadi kita baliknya devakuasi pakai gabus santai om santai jangan tegang kan masalah ini hahaha ya apa nih Alhamdulillah siapa nahan mantapnya ikannya coba angkat om wey kulitnya kayak mana bahannya nih nah kita lanjut lagi bakar-bakar ikan jangan musterahat dulu sambil bakar-bakar ikan diatas kita di daerah sana nanti bakar-bakarnya berada sambil istirahat siang-siang terik panas tapi kita nikmati sekali perjalanan di sini asli memenjakan mata ah boleh lihat tuh roh-rohnya asik sih di sini wih ada ayam hutannya ya enggak boleh terlalu lama di atas penggangan ini ayamnya ya ayamnya ya oh eh enak memang mantap om tambah ikan ini om masari ikan ini bismillah rahman rahim hari ini kita mau nembak nembak sore kita mau pergi nembak peregam lagi di bagian depan sana ini kita di pulau apa nih Pak Ji pulau liukang pulau penyu ya iya penangkaran penyu woi banyak kambing sini mamai gilor samu woi gilor campur ikan asin ini saatnya pas kari wuh nanti kata ngapai sebagian baru kata ngapai ke pulau sablah baru kata ngapai cari ikan asin mantap mantap kali ini masya Allah keren 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 banget sih spotnya di sini satu pulau isinya gilor semua mamai daun gilor pungsagar juga campur jarak berapa tuh Pak Ji jatuh 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 selesai bola-bola jatuh kayak itu kukur nih bulunya nih bulunya dapat depan situ udah jatuh brother udah mau hujan ini gelap sekali depan kita gak tau lanjut apa gimana ya kita cek dulu situasinya aduh brother kita kehujanan kayaknya kita harus cabut deh kita caw kita kasih masuk peralatan dulu karena semua gopro waterproof tapi kita pasang housing dan kita sudah modifikasi jadi mereka gak waterproof lagi jadi kita harus caw oke let's go aduh brother tadi sempat kita kena satu terakhir Pak Jidi ya cuman udah sempat diambil hujan goyur kita makanya kita langsung pergi mengungsi di sini teman-teman juga tadi sempat dapat cuman karena hujan balik lagi kalau gitu terakhir 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 selamat menikmati selamat menikmati terakhir � lalu veil kembali ב pouz Terima kasih telah menonton!